Intro Sejak agresi Israel pada 7 Oktober lalu meletus, berbagai unjuk rasa menentang Israel di banyak negara digelar oleh kelompok-kelompok pro-Palestina. Mereka menyuarakan dukungan dan narasi kepada kelompok-kelompok pro-Israel. Di antara kelompok-kelompok pro-Palestina itu tidak sedikit berasal dari komunitas dan warga Yahudi. Melihat masifnya korban warga sipil akibat serangan Israel di jalur Gaza, kelompok-kelompok Yahudi pro-Palestina itu pun unjuk gigi dan angkat suara mendesak pencatan senjata di Gaza. Kelompok-kelompok tersebut memiliki akar gerakan yang disebut dengan BDS, singkatan dari Boykot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel atau Boykot, Divestment, and Sanction atau BDS Israel. Siapa saja mereka? Salah satu dari mereka adalah Jewish Voice for Peace atau JVP. Berdiri pada 1996, organisasi ini menyebut diri mereka sebagai organisasi Yahudi progresif anti-Zionis terbesar di dunia. JVP mengklaim punya lebih dari 300 ribu pendukung, 1 juta pengikut di media sosial X, dan membentuk cabang-cabangnya di kampus-kampus di AS setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Kelompok warga Yahudi anti-Israel lainnya adalah organisasi If Not Now. Organisasi ini berdiri pada 2014 selama perang Hamas Israel tahun itu. Dalam perang tersebut, lebih dari 2 ribu warga Palestina tewas. Tujuan If Not Now seperti tercantum dalam situsnya adalah mengorganisasikan komunitas untuk menghentikan dukungan AS pada sistem apartheid Israel dan menuntut kesamaan, keadilan, dan masa depan bersama bagi seluruh warga Palestina dan Israel. Beberapa kelompok Yahudi anti-Israel lainnya adalah Neturei Karta atau NK di New York City, Amerika Serikat, komunitas Yahudi di kampung Mea Searim di Jerusalem Timur, Naamot di London, dan Breaking the Silence yang dimotori mantan serdadu Israel. Mereka semua nyaring menolak pendudukan Israel atas tanah Palestina. Kelompok yang lebih keras menentang Israel adalah Neturei Karta. Ini adalah gerakan internasional Yahudi ultra-orthodox dengan basis dukungan di Amerika Serikat. NK memandang lembaga mereka sebagai otoritas resmi Yahudi terhadap teologi Zionisme dan mendoakan pembubaran negara Israel dengan cara-cara damai. Para mantan serdadu Israel juga tidak tinggal diam. Mereka membentuk organisasi Breaking the Silence. Organisasi ini muncul sejak perlawanan Palestina atau Intifada II. Para mantan serdadu Israel membongkar perilaku sebagai penjajah yang dijalankan militer Israel di daerah pendudukan di tepi barat, sungai Jordan, sekitar Gaza, dan Jerusalem Timur. Adanya kelompok-kelompok Yahudi anti-Israel ini membuktikan bahwa Israel dengan ideologi apartheid Zionisme memang musuh dari nilai kemanusiaan dan kesetaraan umat manusia. Dengan kapasitas yang dimiliki, kelompok Yahudi anti-Zionis ini juga salah satu suara kemanusiaan yang ingin memperjuangkan nasib jutaan orang di wilayah pendudukan Gaza dan tepi barat. Terima kasih telah menonton!